Musik Seekor sapi tercebur di kali yang berada di jalan Mejoyo II, Surabaya. Diduga, sapi tersebut mengalami stres dan sempat mengamuk sebelum akhirnya tercebur ke kali. Salah satu warga, Oki Dwi, mengatakan awalnya evakuasi dilakukan secara manual oleh sembilan warga. Apa, sapinya kecebur sungai ini gimana? Memang sapinya udah stres, jadi mungkin ada orang jadi dia takut. Lompat ke sungai ya, ini sempat dievakuasi warga sendiri apa gimana? Ya sempat kita berusaha untuk menaikkan sapinya, tetapi upaya yang kita kapain memang belum. Karena alat kita seadanya, cuma tadi aja. Berapa orang evakuasi tadi? Orang lebih 9-10 orang. Oh nggak bisa ngangkat ya? Nggak bisa, karena terlalu berat. Ini berarti kakinya patah atau gimana ini mas? Kemungkinan nggak, karena apa namanya kecapean mungkin. Jadi dia nggak mau bantu kita berdiri. Ini mau untuk kurban apa gimana? Mau untuk kurban. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga ia menghubungi pihak pemadam kebakaran kota Surabaya. Pihak pemadam kebakaran yang mendapatkan laporan langsung terjun ke lokasi. Sapi tersebut dievakuasi menggunakan kren untuk diangkat ke daratan. Petugas sempat mengalami kesulitan karena jalan yang sempit dan terhalang ranting pohon. Pemadam kebakaran. Coba cuman cipu Sapi tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi lemas Selanjutnya, sapi itu disembelih untuk dijadikan hewan kurban dalam momentum merayakan Hari Raya Idul Adha Selanjutnya, saya pakai beberapa kabel dan nanti-nanti pohon mangga yang lumayan besar mungkin segini ya Akses jalan juga kecil disini Jadi, sebenarnya disitu cuman alhamdulillah untuk rakyat-rakyat, sapi-rakyat juga bisa jelaskan akan